Halo teman-teman jumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pruning pertama kali pada durian bower saya ya jadi ini saya masih dah belajar saya pertama kali melakukan pruning jadi nanti kalau ada salah tolong kasih masukkan ya sini pohon bower usianya genap satu tahun saya tanam tahun lalu bulan sebelas ini cabang-cabang kecil saya potongin berkat belajar dari sana-sini ya ranting-ranting kecil juga saya potong jika saya potong ranting saya potong lagi ini juga ini juga jadi pohon bower ini termasuk yang pertumbuhnya paling cepat ya kalau di daerah sini ini usia satu tahun dan pohonnya juga cukup bagus perkembangannya terubus terus hingga berhenti-berhenti saya nggak tahu apakah cabang paling bawah ini harus dipotong tapi untuk saat ini saya biarkan dulu mungkin ada yang menyarankan kalau yang paling bawah itu harus dipotong karena terlalu ke bawah ya tapi saya biarkan dulu saya lihat saya lihat dulu perkembangannya jadi untuk saat ini saya fokus memotongi ranting-rantingnya dan mungkin cabang kecil selamat menikmati ini kemarin juga habis hujan meskipun tidak deras tapi cukup membasahi tanah ya lumayan nggak nyiram hari ini ini guntingnya cukup tajam ya ini saya beli online harganya 80 ribu cukup bagus apakah ini terlalu ekstrim pemotongannya atau malah masih kurang menikmati tolong komen ya kawan-kawan ini saya masih belajar soalnya apakah itu rantingnya harus saya potong semua atau harus saya sisakan tapi menurut yang saya pelajari kalau ranting di cabang itu dipotongi nanti katanya bikin pertumbuhan cabang lebih besar jadi lebih cepat berbuah dan saya rasa itu masuk akal juga meskipun nanti buahnya juga ada yang dari ranting ya bukan dari cabang saja terima kasih terima kasih terima kasih ranting ranting di cabang yang dekat batang saya habisi masih terlihat di prok tapi saya masih belum teka untuk memotong cabang yang paling bawah karena itu sudah besar ini ranting-ranting saya potongi lagi seperti ini penampakannya habis setengahnya apakah ini terlalu banyak atau malah masih kurang jadi ini hasil akhirnya ya seperti ini seperti ini yang sebelumnya agak gondrong sekarang ranting-rantingnya saya habisi apakah ini cara yang benar atau enggak saya belum tahu mungkin teman-teman bisa kasih pendapat atau mungkin ada yang kurang dari teknik yang saya lakukan ini ini segini tadi yang saya potongi ini ini sebelum saya pruning tadi dan yang lumayan lebat usia 1 tahun dan ini setelah saya pruning ini usia satu kenap satu tahun tanggal 22 November kalau nggak salah seperti ini semoga cabangnya cepat besar setelah saya pruning ini ini dari sudut yang lain yang di belakangnya itu bareng tapi agak terhampat pertumbuhannya jadi rantingnya saya habisin ya ranting yang dekat cabang seperti ini sampai disini dulu teman-teman sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih